Jangan percaya ajaran bodoh dari anak setan nama donditan. Yang setan-setan begini harus omong terang-benerang. Supaya anak-anak kita tahu pasin setan lewat dong geser. Jangan nonton. Itu maksud saya. Kenapa kok saya punya dasar apa bilang donditan anak setan? Karena yang suka rubah-rubah firman cuma setan. Kenapa kok saya punya dasar apa bilang donditan anak setan? Karena yang suka rubah-rubah firman cuma setan. Tidak mungkin kau dipakai oleh Tuhan. Kau dipakai setan. Dan kau dengan orang-orang sejenismu yang suka kutip-kutip ayat Alkitab lalu ngaur. Setan punya turunan kau. Yohannas 4 ayat 19. Coba di zoom. Baca. Kata perempuan itu kepadanya. Tuhan nyata sekarang padaku bahwa kau seorang nabi. Nah sekarang mendingan dijajarin gini aja kalian. Dijajarin aja. Lepas-lepas. Iya lepas-lepas. Yang bawah TB1. Yang atas TB2. Baca dua-duanya tulisannya ya. Baca gak dua-duanya? Yang di bawah TB1. Yang di atas TB2. Iya. Coba yang di atas baca. Kata perempuan itu kepadanya Tuhan nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Nah ini TB1 baca lagi. Kata seorang perempuan itu kepadanya Tuhan nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Berubah gak? Berubah Tuhan jadi Tuhan. Berubah gak? Iya. Tuhan dan Tuhan. Yang berubah siapa? Gak tahu siapa yang berubah. Kalau menurut pendeta Melato kan yang berubah-ubah firman Tuhan kan setan. Yang berubah siapa? Yang berubah siapa? Biar netizen yang menjawab. Setan bukan? Biar kan penonton sendiri yang bisa penilai. Satu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman berjumpa kembali di Bintang Muallaf Channel. Mudah-mudahan kita semua selalu sehat walafiat di dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Sahabat kesempatan kali ini kita akan tampilkan sebuah video dari pendeta Melato. Yang mana di dalam videonya pendeta Melato ini kelihatannya marah besar. Dia murka kepada Koh Donditan ya. Bahkan pendeta Melato ini menuduh dan mengatangatai Koh Donditan itu anak setan. Karena apa Koh Donditan disebut sebagai anak setan oleh pendeta Melato? Koh Donditan dituduh oleh pendeta Melato katanya merubah-rubah firman Tuhan. Pendeta Melato mengatakan hanya setan yang berani merubah-rubah firman Tuhan. Jangan percaya ajaran bodoh dari anak setan nama Donditan. Yang setan-setan begini harus omong terang-benerang. Supaya anak-anak kita tahu pasin setan lewat dong geser. Jangan nonton. Itu maksud saya. Kenapa kok saya punya dasar apa bilang Donditan ana setan? Kerana yang suka rubah-rubah firman cuma setan. Kenapa kok saya punya dasar apa bilang Donditan ana setan? Kerana yang suka rubah-rubah firman cuma setan. Tidak mungkin kau dipakai oleh Tuhan Kau dipakai setan Dan kau dengan orang-orang sejenismu yang suka kutip-kutip ayat Alkitab Lalu ngaur, setan punya turunan kau Ya kita tahu selama ini para pendeta, para pastor Selalu mempropagandakan bahwa Kristen adalah ajaran kasih Tetapi inilah cerminan kasih yang mereka propagandakan selama ini ya Mengatangatai dan menuduh kohdonditan anak setan Kenapa? Dasarnya apa? Pendeta Mel Atok ini menuduh kohdonditan anak setan Karena kohdonditan suka merubah-rubah ayat atau firman Tuhan Dan yang suka merubah-rubah firman Tuhan adalah anak setan Nah sahabat itulah tadi sebuah statement yang keluar dari mulut pendeta Mel Atok Yang selama ini mempropagandakan Kristen ajaran kasih Tetapi realitanya seperti itu Oke kita akan tampilkan sebuah video tanggapan dari kohdonditan Yang dituduh oleh pendeta Mel Atok adalah anak setan Karena telah merubah-rubah firman Tuhan Pertanyaannya siapakah sebenarnya yang merubah-rubah firman Tuhan Atau ayat di dalam Bible tersebut Jawabannya akan kita temukan di dalam video ini Jadi memang kita ini ada pembahasan yang cukup serius kok Bercanda tapi serius juga sih Karena kohdondi ini kan lagi viral Viralnya di TikTok Maksud viral terus? Ya Alhamdulillah sih Viralnya tuh kayaknya sih lebih ke omongan-omongan negatif Oh gitu Nah yang diucapkan sama salah satu pemimpin dari keyakinan yang lain Sebut saja pendeta lah ya Siapa? Nah bisa di kita lihat videonya Sebut aja sebut takut Tadi yang dimaksud sama si Gid itu adalah pendeta Mel Atok Banyak yang ngirimin saya Pendeta Mel Atok lagi tantrum Stemmennya itu kan kelas banget kan Jadi saya juga baru tahu Kalau video saya Video-video saya Eh ternyata ditayangin di Geri Jadi ya Bener-bener ditayangin Ditayangin Pakai ini apa? Di layar gitu layar besar Uh, gue bilang Ngapain gitu ya video-video bersayangin di Geri Jadi ya gitu ya Nah intinya sih kalau saya lihat gini Dia menanyakan video saya itu dalam rangka dia membantah omongan saya Itu ya Di depan jemaat-jemaatnya langsung Tapi ada juga Yang misalnya Mengajak jemaatnya dia Untuk tidak menonton video-video saya Iya Saya emang gak masalah Video gak boleh ditonton ya gak apa-apa Yang penting kan Saya masih di dalam ranah Tidak melanggar koreador hukum Masalahnya yang di statement itu Kodon itu melanggar Melanggar ya? Melanggar dari sisi Ayat-ayat atau Keyakinan dari sebelah Statementnya gitu Oh statementnya gitu Jangan percaya ajaran bodoh dari anak setan Nama Donditan Jangan percaya ajaran bodoh dari anak setan Namanya Donditan Nah itulah video di awal Yang kembali diputar ulang Oleh Kodon Ditan Yang mana Magian itu Diungkapkan Atau keluar dari mulut Pendeta Mel Atok Sangat luar biasa sekali Cerminan ajaran kasih Yang ditunjukkan oleh Pendeta Mel Atok Mengatang-atai Kodon Ditan Anak setan Yang setan-setan begini Harus omong terang-benerang Supaya anak-anak kita tahu Pasin setan lewat dong geser Jangan nonton Itu maksud saya Kalau itu gak masalah Kenapa kau Tidak salah Apa bilang Donditan anak setan Nani Suka rubah-rubah firman Cuma setan Kenapa kau Donditan Dibilang anak setan Karena yang suka rubah-rubah firman Hanya setan Itu yang baru saja Dikatakan oleh Pendeta Mel Atok Nah Kalau dugaan Ataupun tuduhan Daripada Pendeta Mel Atok Itu benar Dan ada buktinya Silahkan dilaporkan Ke pihak kepolisian Toh Kodon Ditan Pasti akan Siap menerima Dan siap Dengan proses hukum Yang akan Diterapkan kepadanya Ya Kalau seandainya Tuduhan dari Pendeta Mel Atok Itu benar Tetapi Bisakah Pendeta Mel Atok Itu menunjukkan Buktinya Dan beranikah Pendeta Mel Atok Itu melaporkan Kodon Ditan Ke pihak kepolisian Berarti poinnya Poinnya satu Yang merubah-rubah Firman Tuhan Adalah Setan Setan Yang dialamatkan Ke Kodon Ditan Itu satu Oke pertama Dia bilang Kodon Ditan itu Iblis Cuma dia selalu buktikan Kodon Ditan Iblis Bisa gak dia buktikan Kita tunggu Kita tunggu ya Buktikan Ucapanmu Kau kan mengatakan Disini Kodon Dini Setan Apa Iblis Buktikan Berapa lalu Masih kasih waktu Buktikan ini Ya Sudah seyugianya Kalau ngomong Ataupun Kalau nuduh Harus ada buktinya Silahkan tunjukkan Pendeta Mel Atok Ini dapat Tantangan balik Dari Bang Glen Yang tetap ini Seorang mu'alaf Silahkan tunjukkan Kebenaran Omongan Anda Yang telah Menuduh Kodon Ditan Adalah Iblis Anak setan Dan lain sebagainya Segala umatan Dan makian Keluar dari Mulut Pendeta Mel Atok Nah ini Sekarang Giliran Pendeta Mel Atok Sampai kapan Silahkan Ditunjukkan Tuduhan Anda Tersebut Sudah gini aja Sekarang kita tanya Kita tanya Ke jemaatnya Pendeta Mel Atok Sekalian Sama Pendetanya Jadi pertanyaan ini Mengembalikan Kepada pernyataan Pendeta Mel Atok Bahwa yang merubah-rubah Firman Tuhan itu Adalah siapa? Setan Kenapa Kenapa Saya punya dasar Apa? Bilang Dan ditahan Anda setan Karena yang suka Rubah-rubah Firman Cuma setan Oke Pendeta Mel Atok Silahkan Diingat Dan dihafal Statement Anda Sendiri ya Dan juga Untuk semua Jemaat Pendeta Mel Atok Mohon dihafalkan Statement Dari Pendeta Mel Atok Ini Yang suka Rubah-rubah Firman Hanya setan Ingat ya Sekali lagi Yang suka Rubah-rubah Firman Hanya setan Kita akan Mengetahui Siapakah Sebenarnya Yang setan Di sini Setelah kita Menyimak Sebuah bukti Yang akan Ditunjukkan oleh Kohdon Titan Melalui Bibel Kepunyaan Pendeta Mel Atok Sendiri Oke Semakin penasaran Mari kita Saksikan Siapakah Sebenarnya Yang setan Tersebut Yohanas 4 S19 Coba di zoom Baca Kata Perempuan itu Kepadanya Tuhan Nyata Sekarang padaku Bahwa engkau Seorang nabi Nah sekarang Mendingan Dijajarin Gini aja Dijajarin aja Yang bawah TB1 Yang atas TB2 Yang di bawah TB1 Yang di atas TB2 Coba yang di atas Baca Kata Perempuan itu Kepadanya Tuhan Nyata Sekarang padaku Bahwa engkau Seorang nabi Ini TB1 Berubah lagi Kata seorang Perempuan itu Kepadanya Tuhan Nyata sekarang Padaku Bahwa engkau Seorang nabi Berubah gak Berubah Tuhan jadi Tuhan Berubah gak Tuhan dan Tuhan Yang berubah siapa Gak tahu siapa yang berubah Kalau menurut pendeta Melato Kan yang berubah Berubah firman Tuhan Kan setan Yang berubah siapa Udah Yang berubah siapa Biar netizen yang menjawab Setan bukan Biarkan penonton Sendiri yang bisa Penilai Nah sahabat Disitulah Lalu Kohdon Ditan Menunjukkan Satu ayat Di dalam Yohanes 4 Nomor 19 Melalui Dua Bibel Yang berbeda Yang satu Adalah TB1 Dan yang kedua Adalah TB2 Cetakan Tahun 1974 Dan Cetakan 2023 Ternyata Dalam Satu ayat Tersebut Yohanes 4 Nomor 19 Ada perubahan Yang semula Adalah kata-katanya Tuhan Dan Dicetakan Yang berikutnya Dicetakan Satunya Berubah Menjadi Tuhan Jelas Berubah Kita buka Di dalam Sabda Web Ternyata Juga Memang Berubah Dari versi-versi Bibel Yang ada Dari kata Tuhan Menjadi Tuhan Sangat jelas Sekali Terjadi Perubahan Disitu Dan Menurut Pendeta Mel Atok Yang suka Rubah-rubah Firman Tuhan Adalah Setan Jadi Terbukti Disini Siapakah Yang merubah Firman Tuhan Atau Ayat Bibel Yang sudah Ditunjukkan Oleh Koh Donditan Tadi Yang jelas Yang merubah Bukan Koh Donditan Siapa lagi Silahkan Penonton Sendiri Yang bisa Menilainya Dan khususnya Kepada Pendeta Mel Atok Ini adalah Sebuah Tamparan Keras Tuduh Tuduh Hanya Kepada Koh Donditan Yang menuduh Bahwa Koh Donditan Anak Setan Ternyata Berbalik Ke Kristenan Sendiri Yang mana Ditunjukkan Bukti Bahwa Ternyata Yang merubah Firman Tuhan Ternyata Bukan Koh Donditan Melainkan Pihak LAI Nah Apakah Dengan Demikian Berarti Pendeta Mel Atok Ini Secara Tidak Langsung Menuduh Bahwa LAI Adalah Anak Setan Kita Kembalikan Jawabannya Kepada Pendeta Mel Atok Sendiri Satu Blunder Besar Yang Sudah Dilakukan Oleh Pendeta Mel Atok Tuduh Hanya Berbalik Ke Kristenan Sendiri Dan Akan Semakin Banyak Membuat Umat Kristen Yang Kritis Dan Logis Akan Berbondong Bersyahadat Terima Kasih Sahabat Mudah Mudah Bermanfaat Jazakum Allah Khairan Kasiran Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax